Halo, tunggu suara saya Halo Halo, tunggu suara saya Oke, saya lanjutkan ya Ini sekarang cara mencari Dan mencatat Pengusurannya tiap tahun bagaimana Tadi kan Bunganya sekian Bunganya Jumlah pengusuran yang harus dipayar Jumlah pengusuran yang harus dibayar Kan 2.990.000 Itu dikalikan 20% Tingkat bunganya Pertahun Terus dikalikan 20% Ketemu 598.000 Itu untuk Beban bunganya Terus kan kita setiap tahun Bayarnya 1 juta Berarti kan masih ada sisa Sisanya itu 1 juta dikurangi 598.000 Ketemunya 401.000 Itu kita Kita hitung sebagai Utang jangka panjang Jadi Jatatnya seperti ini Beban bunganya 598.000 Utang jangka panjangnya 401.000 Sama kas yang kita keluarkan 1 juta Itu untuk angsuran Tahun pertama Paham? Ini Nah terus Untuk angsuran Tahun kedua Kan tetap Bayarnya 1 juta Tapi tadi kan Bunganya sudah dikurangi Sudah berkurang Untuk tahun pertama Nah Sekarang Bunganya potong Jangka panjangnya Sekarang 2.990.000 Itu yang Total Angsuran tadi Dikurangi Utang jangka panjang Total 401.000 Utang jangka panjang Tahun pertama Ketemunya Sekian Nah Untuk Mengetahui Beban bunga Tahun kedua Itu Sisanya Tadi Sisa Utangnya Dikalikan 20% lagi Ketemunya Berapa Nah Ketemu Berapa Itu Kita catat Sebagai Beban bunga Terus Untuk mencari Utang Jangka panjangnya Sama Seperti yang Tahun pertama 1 juta Dikurangi Beban bunganya Berapa Untuk ketemu Utang jangka panjang Terus Sampai Tahun kelima Sampai Sampai Mau ditanyakan Terus Dilihat Sampai 5 Sampai Habis Sampai Sampai ini lain Mbak Yulis, Mbak Mucci Mbak Yunita Mbak Anu IEE mana ada menanyakan oke, kalau gak ada saya lanjut ke kejadian baca 2 itu tentang utang jangka panjang atau long term debt oh ini oke cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ah ya yaa 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 ya состо selamat menikmati selamat menikmati masih ingatkan kemarin obligasi itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan ketika membutuhkan dana jadi kalau kita beli obligasi berarti perusahaan X itu punya hutang kita ini ada jenisnya ada wesel ada obligasi kalau wesel itu hanya untuk digunakan menginjem uang dari satu sumber misalnya dari asuransi atau bank atau lembaga keuangan lain kalau obligasi dijual kepada para penjamin yang kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat jadi sebelum kita beli itu ada pihak ketiga yaitu penjamin ketika perusahaan menerbitkan obligasi itu dijual ke penjamin dulu baru-baru dijual ke kita nah ini kontro antara perusahaan dengan para pemegang obligasi itu disebut bond in and jure terus ini perbedaan antara obligasi sama modal saham ya kalau obligasi pemegang obligasi disebut kreditur kalau modal saham disebut pemilik kalau obligasi itu utang obligasi merupakan utang jangka panjang kalau modal saham modal saham itu ada modal kita bukan utang itu bedanya terus kalau obligasi pada saat likvidasi pemegang obligasi memiliki hak lebih dahulu dalam pembagian aktifah seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya kalau misalnya perusahaan itu bangkrut perusahaan harus melayar ke yang harus menyelesaikan utangnya terlebih dahulu sebelum membagikan dividen atau memalikan modal kepada pemilik saham memakan saham beratas sisa tifa bedanya ya terus kalau obligasi hubungannya tetap kalau dividen bukan beban tetap jadi kayaknya saya terangkan minggu lalu iya tidak apa-apa mbak silahkan jadi yang saya terangkan lalu perusahaan tidak tentu setiap tahun mengeluarkan dividen tergantung dari kondisi perusahaan tersebut terus kalau ini obligasi hubungannya merupakan beban terus kalau dividen bukan merupakan beban terus kalau obligasi tidak mempunyai hak suara kalau saham mempunyai hak suara itu bedanya antara obligasi sama moda saham saya lanjutkan jenis-jenis obligasi itu obligasi atas nama obligasi atas tunjuk obligasi dengan jaminan sama obligasi tanpa jaminan nama